So much cool fans, welcome back to Time Out! Karena gila sih, Anthony Davis pake satu ankle aja Itu masih ngebantai dan juga sair-sairin Minnesota Timberwolves hari ini Jadi salut banget sih sama efforts-nya Eddie hari ini And of course kita membahas tentang Jalen Brunson What a night though for him, career high, 48 poin Dan juga membantu Knicks untuk mengalahkan Cavaliers Aduh gak kembali sih jadi fansnya Dallas Mavericks hari ini Aduh sakit banget sih pasti ngeliat Jalen Brunson sejago itu Dan setelah itu juga kita membahas tentang Caitlin Clark Gila sih, this girl is so so special 41 poin untuk membawa Iowa Lost ke Finals NCAA Tournament Ini pertama kalinya Iowa masuk ke NCAA Tournament Finals Dalam sejarah kampusnya mereka Lalu juga Mikael Bridges yang gak bisa stop scoring guys Soalnya close play terus dia jadi Kevin Durant di Brooklyn Nets Dan terakhir, itu ada kabar terbaru dari Ingins Wiggins of Andrew Kabarnya dia sudah kembali ke Bay Area Wuh, The Nation pasti semangat banget tuh tentang berita tersebut So, itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas hari ini But sebelum kita masuk ke kelas hari ini, seperti biasa guys Jangan lupa untuk kasih likes ya guys, tekan dulu tombol likes ya guys Untuk support channel ini Men, gue lagi banget masih bikin timeout sih Karena viewsnya lagi oke banget Semoga bisa konsisten, yang juga bisa stabil Amin So, once again, really appreciate the support Appreciate the love Thank you so much yang semua sudah nonton Thank you so much kepada semua yang sudah nonton Setiap episodenya untuk kelas timeout Kalau gitu, let's start the class And kita akan mulai dengan rock and troll Rock and troll, rock and troll Gila, kita udah lama banget men, gak ada rock and troll Tapi, terima kasih kepada Carl Anthony Towns Yang kemai ini, feeling himself too much men Dia habis 3 point lawan Phoenix Suns Dia mau selebrasi ala Mikael Bridges Tapi jarinya kebanyakan Ngakak banget sampai diingetin gue sama Mikael Bridges But yeah, I guess He was just feeling himself too much Tapi ngakak banget sih pas liat itu Of course, Dylan Brooks Hari ini pake sweater dengan mukanya dia Dia pake sweater gambarnya badut sih Menurut gue agak mirip sih, sekila sih Tapi, men, gue respect lah sama Dylan Brooks Yang berani banget pake sweater ini Dan juga, dia embracing his villain role in the NBA So, once again, salut banget So, itulah rock and troll hari ini Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke topik pertama hari ini Kita membahas tentang Kathleen Clark Yang menurut gue, very special, special talent In the biggest game of her life Dia 41 point, 8 asis, and 6 rebounds Hari ini, berkat Kathleen Iowa Hawkeyes, ya bener ya Itu mengalahkan juara bertahan Dan juga number one seed South Carolina Dengan skor 77-73 Dan mereka lolos ke finals NCAA tournament Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampusnya mereka Gila sih, dia ngalahin tim yang lagi 42 winning streaks Men, ini patah langsung hari-hari ini Sama si Kathleen Gila sih, menurut gue She is the gold She is the gold Nanti Iowa akan kita mau LSU untuk finals Dan juga untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara NCAA this year Siapa yang akan jadi national champion And, Captain Clark Definitely, menurut gue Akan ke WNBA Dan udah lock lah Jadi rookie of the year juga pasti Next season Tadi aja tuh Dia sampai kayak ngeledekin lawannya gitu Gak mau jaga lawannya Paling lawannya kosong banget Tapi sama lawannya juga gak ditembak 3 points She is the gold for that Dan pake Kobe 5, Bruce Lee She carried her school sih Ke final hari ini Tadi kalau ada 3 points di babak kedua Lalu ada layup And 2 clutch free throws Untuk memastikan Iowa lolos ke finals Dan Kathleen ini Menjadi pemain putri pertama di NCAA Yang berhasil mencetak 40 point back-to-back games Dalam NCAA tournament Dan juga semoga aja nanti bisa ngelain LSU Bisa ceritanya makin keren Dan jadi national champion So itu dari Kathleen Kerr Karena kita pindah ke Clippers gue Yang dimantai memampis Grizzlies 1894 But I'll take it though I'll take the loss It's okay Satu-satu Rekornya bermain di FedEx Forum Melawan team number 2 In the West Gak gampang loh Gak gampang untuk bisa menang Back-to-back di kandang lawan Jadi daripada kalah dua-duanya I'll take one win lah ya Desmond Bain hari ini 22 point Dan 9 assists Luke Kennard Lawan mantan timnya Semangat banget ya hari ini On fire 17 point Dan juga 6 rebounds Tapi David Roddy sih David Roddy killed my boy Zudo With that poster slam That was nasty though Ini Jujur Clippers gue lagi nyimpen tenaga Jadi gue lagi nyimpen tenaga Untuk hari Kamis nanti Lawan last Angels Lakers Gue yakin Lakers fans Udah pada nungguin Masih gila Gue gak kebayang sih Kalau Lakers Menang-awangan Clippers DM di Instagram gue Kayak apa Pasti meledak banget sih Tapi hari Kamis Gue kebetulan lagi di Surabaya sih Jadi gue tadi pengen live stream Tapi kalau gue lagi di Surabaya Gue gak tau nih Internetnya kuat atau enggak Untuk live streamnya Karena kalau live chat Itu pasti akan seru banget Kalau ada yang punya info Hotel Ataupun juga restoran Yang punya internet kenceng Di Surabaya Please info di comment section Di bawah Dan ya Karena kita pindah ke Mikael Bridges Yang bener-bener berubah Jadi Kevin Durant Sejak masih ke Brooklyn Nets Dari defender Dia transformasi Jadi number one scorer Sekarang ini Dimana He had another monster game Hari ini 42 poin 16 dari 24 field goalnya 5 dari 8 3 poinnya Dan Brooklyn Menang 124 107 Atas Atlanta Hawks Nets kayaknya semakin aman sih Untuk posisi 6 di Eastern Conference Kayaknya Miami akan susah untuk ngejar Ini ketiga kalinya loh Mikael Bridges mencatat 40 poin itu Menyamai Rekornya Kevin Durant juga Dan dia hampir Ngalain rekornya Kevin Durant Untuk poin Dalam sebulan Dia hanya beda 10 Dia hanya beda 10 aja sih Kalau gak salah Tadi Mikael Bridges 461 poin Selama bulan Maret ini Tadi Poin ke 30 nya Kalau gak salah That was pretty sick Dia nembaknya dari belakang ring tadi Itu Susah banget sih High degree of difficulty Tadi untuk dia tembakannya Tapi Gue suka banget Dia tuh kayak effortless gitu Ngepoinnya Dia tuh kayak pinter banget Cara baca Angle lawannya sih Untuk dia attack the defense Jadi menurut gue Dia bener-bener elevated banget sih His offensive game This year Gue gak tau itu Mungkin di unlock Sama pelatihnya Kalian Jok Von Karena Bener-bener beda banget sih Cara dia Offense-nya Bersama si Brooklyn Ness And Dornfinish Smith Had his best game juga Bersama Nets hari ini Dengan 19 poin Treyang sih hari ini Yang agak kurang Mene Treyang 3 dari 12 Nembaknya Dan juga hanya selesai Dengan 10 poin aja hari ini Atlanta emang cocok banget Jadi tim yang mid banget ya Mid gak bisa Di atas 500 tuh gak bisa sih Hari ini mereka kalah lagi Jadi di bawah 500 Again And now Good news Untuk semua fans Golden State Warriors Tadi di Twitter gue Nemu ada report Dari Jason Dumas Kalau Andrew Wiggins tuh Katanya udah balik lagi Ke Bay Area Ini rumornya gue gak tau Seberapa bentar Gue hanya membaca reportnya aja Dari Twitter Kita tau Wiggins Udah gak bersama Golden State Warriors For a few weeks Karena ada emergency Dengan keluarganya Gue gak mau Gue gak mau assume Emergensinya apa Ya tapi sekarang ini Keliatannya Kalau dia kembali lagi Ke Bay Area Ini berarti dia Dalam masa transisi Untuk balik lagi Ke tim ini Karena yakin gue Dia gak main basket Mungkin terlalu banyak Saat lagi ngurusin Family emergency nya Jadi mungkin dia harus Masih kayak latihan fisik Harusnya balikin lagi Ritmenya dia But this is a good sign though This is a good sign Kalau memang dia udah kembali Karena of course Warriors butuh banget Perimeter defense nya Wiggins Dan juga poinnya Wiggins Karena dia sangat konsisten Sekali mainnya So hopefully Everything is okay With Andrew Wiggins Semoga aja Dia bisa kembali lagi Bermain Bersama Golden State Warriors Very soon Dan Warriors Hari ini ngalahin tim DBL San Antonio Spurs 130-115 Tadi Warriors Menurut gue Sleepwalking lah ya Tiga kuartal pertama Di kuartal keempat Baru mereka decide To wake up And shoot A lot of threes Gila man The threes were going down In the fourth quarter Dimana mereka mencetak 43 poin Di kuartal keempat Kalau Steph Clay And Jordan Poole Combine Untuk 20 kali 3 poin Man Just good luck with that Good luck with that Dan terakhir tadi Kasih dance baru juga Sama Steph Steph 33 poin Clay 31 poin Dan Anak Jaxel Hari ini 27 poin Gue ngerasa ya Si Jordan Poole Ini udah mulai konsisten Dan dia juga udah mulai Bisa take big shots Dan menurut gue Setelah dia menyelamatkan Goal State Warriors Di beberapa game terakhir ini I think He is Picking At the right time Untuk Goal State Warriors Karena kita tau Di awal season Di pertengahan season Kita selalu komentarin Kita selalu kritik dia Karena dia banyak banget Kayak bad shots Selalu juga turnovers But now Menurut gue Dia udah mulai stabil Mainnya Kita liatnya bisa konsisten Atau gak sampai ke playoff nanti Jordan Kuminga With another solid game 17 poin 8 rebound Dia jadi starternya Warriors juga Oke banget sekarang ini Tapi tadi kita pertama kali Gak tau sih Pertama kali atau enggak Tapi gue pertama kali Ngeliat duetnya Dante Di Vincenzo Dan juga GP2 Main bareng They are creating Havoc Gila sih Defense nya gokil banget Are they calling Those two The Clamp Brothers I think they calling them The Clamp Brothers Tapi GP2 Energinya beda banget sih Bener-bener beda banget Kalau ada dia Bener-bener Intensity defense Si Warriors itu Naik satu level Dan yang terakhir Dia nge-block Melakai Branham Itu juga keren banget Menurut gue Fotonya dari J Squared Tapi Karena kita udah tinggal Liat aja sih Dengan hadirnya GP2 ini Nanti bisa gak Translate that energy That defense On the road Karena kita tahu Warriors the whole season Mereka struggling On the road Dan nanti di playoff Karena mereka Seedingnya mungkin Di bawah Nah mereka harus bisa Mencuri satu atau dua game On the road Jadi itu Akan menjadi penting banget So that's From the Warriors Jalen Brunson Yang also had a big night With a career high 48 poin Dan juga 5 assist Sheesh He got that dog In him Knicks With a big road win Hari ini menang 130-116 dari Cleveland Cavaliers Mereka Berhasil melakukan ini semua Tanpa adanya Julius Randle Julius Randle lagi cedera Ankle Most likely akan out For 2-3 weeks Yes Seperti gue bilang Dallas Mavericks fans Ngeliat Jalen Brunson Sejago ini Gimana ya rasanya Ini kan Jalen Brunson Emang luka doang Kayaknya sih Itu kayaknya pasti banget Tapi Like I said It is safe now To say that Dallas Mavericks Fucked up big times Man They F up big time For letting Brunson go For nothing For nothing For nothing And Cavaliers tadi Sama Knicks Ini mungkin bisa jadi Preview sedikit Untuk first run playoff Mereka karena Seedingnya 4 dan 5 Gue udah gak sabar Masih untuk Nanti kasih klip kalian Prediksi gue Sebelum Preseason kemarin Ini kalau gue bilang Knicks itu akan Top 5 I think It's right on the money Ini akan finish at 5 Position 5 That's crazy Bahwa gue waktu itu Terima banyak-banyak heat Tentang itu But It's about to happen Tapi Tadi battle Antara Jalen Brunson Dan juga Donovan Mitchell Was insane Dua-duanya Was making shot At a very high level Apalagi di bawah pertama Tadi Donovan Mitchell Selesai dengan 42.16 Dari 23 field goalnya Dan juga 5 assist Tapi Don Walaupun offense Gacor Defense nya sih Brutal sih Defense nya jelek banget Hari ini sih Actually semua guard nya Si Cavaliers Hari ini Agak kacau Defense nya They lost A lot of people Shooting trees tadi sih Menurut gue Off the ball 3 points defense nya Itu tadi Bener-bener jelek Dan gak ada Jared Allen pun juga berasa ya Berasa banget Untuk defense Dan juga untuk Pick and roll nya Si Cavaliers Hari ini Menurut gue Evan Mobley Gak se-effective Jared Allen Kok pick and roll Tadi menurut gue Di kuater keempat Wih gila men Gak nge-point loh Cavaliers Cuma 14 point aja Darius Gallen juga tadi Agak jelek di kuater keempat Menurut gue Dan itu udah kebaca Kayak scouting nya Si New York Knicks Juga bagus banget Untuk offense Si Cavaliers Dimana Si Coach Bickerstaff Juga gak make any adjustment Dia gak make any adjustment Jadi itu kenapa Menurut gue Hari ini Cavaliers Keteteran di kuater keempat Dan juga mereka kalah Bum Nah gani be mad sih Kalau beneran ini adalah First round matchup Nantinya di playoff I think ini bisa 6-7 games ini Akan ketat banget Dan ini adalah Alas terutama Kenapa kalian nonton Timeout hari ini Kita membahas tentang Anthony Davis Yang hari ini Mendominasi Timberwolf Dengan satu ankle aja Dan hari ini kita gak minum guys Hari ini kita gak minum Karena kita untuk menghormati Yang bulan puasa Jadi kita gak minum Di depan kamera hari ini Tapi yang pasti Lakers pick up A big window On the road Melawan saingan Yang mereka juga Untuk play in tournament Yaitu Minnesota Timberwolf Mereka menang 123-111 AD Jadi sempet nginjek Takinya Wayne Dan Gabriel Dan langsung jatoh deh Megang ankle-nya Gue yakin Semua fans dari Lakers Di rumah kayak Oh fuck Here we go again Man Our season is over Tapi setelah itu Malah bilang mungkin Oh shit We back We back We about to win The championship Karena tadi setelah AD Cedron ankle Itu Lakers langsung Gacor banget Langsung 24-2 run Gitu dari seinget gue Karena Minnesota itu sempet Unggul 13 poin Di game kali ini Tapi abis itu Langsung disusul Karena defense-nya Lakers Juga defense-nya Lakers Di quarter keempat He was so beautiful Bener-bener Minnesota gak bisa Ngescore sih Tadi sih Susah banget Ngelewat defense-nya Si Lakers sih Tapi Tadi si Wasitnya Waktu AD jalan Wasitnya gak Berhentiin game For like Lumayan lama sih Dan kayaknya pemain Minnesota ya Dia pengen nge-drive ya Dia pengen nge-drive Tapi ada AD di bawah Jadi takut Keinjek AD-nya Jadi mereka kayak Settle for shots Akhirnya mereka Miss banyak shots Dan AD Untungnya juga gak Kena 3 second Defensive Tadi si Apa Defensive 3 seconds Defensive 3 second Violation Untungnya AD gak Kena itu Tapi AD lu bisa lihat lah Angklenya sakit banget Tadi dia jalan juga Pincang banget Tapi kayaknya Dia tuh mau ngilangin Label As a soft player Dia pengen banget Tadi fought through it Dan juga Dia delivered Dia delivered Karena Rudy Gobert Dan sama Cat Itu gak ada yang bisa Stop dia Waktu setelah Dia angklenya Cenderah Gila men Pake satu angklenya Itu dia masih nge-drive Depannya Rudy Gobert Lalu si Cat Di post up Dikasih skyhook And of course Tadi ada satu juga Dia kayak Fady Way Di depannya Cal Anderson So nobody could Stop him Today Apalagi di quarter keempat So AD Actually tadi Membuat Lakers juga menang Di game kali ini So respect banget sih Untuk effortsnya AD 38 point Dan 17 rebound Dan juga dia Out hustled The Minnesota Timberwolf Hanya dengan Satu ankle aja Tadi setelah AD Tadi setelah AD cedera pun Menurut gue Defense yang Lakers Turn up Benar-benar Turn up banget Apalagi defense Rui Hachimura Dan juga Dennis Schroeder Dennis Schroeder Just very pasky Disruptive Guard-guardnya Minnesota Susah juga lagi Untuk ngelawatin dia So Men I think Dennis Schroeder Gonna play a big role Juga nantinya Di NBA playoff Untuk Lakers Tapi Rui Hachimura Men Dia hanya 4 point Tapi plus minusnya Plus 20 And what An amazing job He did On Carl Anthony Taos Carl Anthony Taos Sebenernya mati Kutu Lawan Rui Hachimura Dan dia pun Tadi sampe frustasi Gue gak ngerti Kenapa sih Cat sampe Satu kaki Tembak Lalu 3 point Kayaknya Aduh Baru satu passing Udah ditembak 3 point Lalu missnya Parah banget Cat was really frustrated Tadi in the fourth quarter Dan gue bilang Di grup diskur Man Cat Sucks Tapi yang pasti Luar biasa banget sih Defenser Rui Hachimura Hari ini I think his Fiscality His size Itu akan Create problem Untuk offensive Untuk offense Lawan-lawannya nanti Di NBA Playoff Quiet night though Untuk LeBron James 18 points 10 rebound Dan 6 assist Tapi Lakers Sekarang naik ke posisi 7 di Washington Conference Dan ya menurut gue Dengan kemenangan ini Udah pasti lah ya Lakers akan di play In tournament Gak mungkin gak Dan ini juga pertama kalinya Mereka above 500 Setelah Januari tahun 2022 Gimana rasanya ya Above 500 Lakers fans Enak gak rasanya Kalo Creepers gue sih Udah sering Creepers gue lebih sering Dia atas 500 Daripada Lakers ya Tapi yang pasti Di game hari ini Untuk Minnesota Berasa banget sih Gak ada Nasritte ya Biasanya Nasritte tuh Ada yang Provide spark Offense Defense Dan juga physicality Dari benchnya Timberwolves Tapi hari ini gak ada dia That really hurts The Minnesota Timberwolves Tapi halnya dia patah ya Pergelangan tangannya patah Dan maybe He'll be up for 6 weeks Dan itu pasti akan Mempengaruhi banget Untuk chance-nya Minnesota Masuk ke NBA Playoff nanti Just a bad timing Bad timing aja Untuk cedera Si Nasritte Sekarang ini Tapi Lakers fans Gila sih DM gue Selalu rame banget Mereka fans Tapi I cannot wait Can't wait Mungkin feeling gue ya Feeling gue ya I think Clippers gue Bisa kalah sih Mereka sih Nanti hari Kamis sih Karena Clippers gue Udah keseringan menang Karena Lakers Nanti this time Mungkin bisa kalah sih Jadi gue agak nervous Gue agak nervous juga sih Untuk mencap hari Kamis Jujur aja sih Tapi Itu adalah Untuk topik-topik Time-nya hari ini Kita akan pindah ke prediction Besok NBA Sepi sih Cuma ada 2 game aja Dan gue masih apek banget Untuk milih di prediction Gang juga Kemana juga prediksi gue Salah-salah terus Tapi besok Miami kali ya I think Miami minus 1 Sekolah Dallas Dallas kayaknya Kalau istirahat 2 hari Mainnya kurang oke We'll see though Dallas desperate juga Tapi Miami juga desperate Miami juga pengen coba Naik ke posisi 6 And they playing at home So hopefully Miami Jimmy Butler Besok 40 poin Amin So hopefully that will happen And good luck to everybody Dan sekarang kita pindah ke Player of the Day Player of the Day Of course Jalen Bronson Putting a shooting clinic Hari ini On Cavaliers 48 poin Career high 7 dari 12 3 poinnya 9 assist Dan Nix pun menang Mengalahkan Cavaliers hari ini And that is why He is our player of the day So timeout gang Thank you so much For joining my class today Besok gak ada kelas ya Karena besok cuma ada 2 game doang Mungkin nanti hari Senin Baru kita akan bikin Kelas timeout lagi But Once again Thank you so much for always Watching timeout Thank you so much Udah kasih like Udah kasih comment Really appreciate everybody Hopefully You guys enjoy timeout hari ini And once again Happy weekend Enjoy your weekend And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I will see you guys next time Bye 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 Terima kasih.